Intro Delur, sakliane, nok kampung pecinan, singwis ditoto sesuai ambe undang-undang weekend stelsel. Warga etnis Tionghoa Surabaya jaman sakmono tibae yoo no senyaca urip no sanjopone kuto lawas Surabaya. Pase nang daerah tambak bayan singgak ato ambek kalimas kampung iki sik kepitung kampung lawas. Intro Tahun sewu sangangatus telung puluhan dati mongso kawitan warga etnis Tionghoa Surabaya mulai manggon nang omah loji iki. Ongkotahun iki senggak-nggai isok diurut tekok pengakuani sesepuh singsa iki umure wis wolung puluh lima tahun. Dekne melebu urip nang kam kene ki kawit sejili sampek duwe anak putu. Masiyo dekne ambek bujone wis gak sa omah maneh ambek anak-anak ee. Lim Kim Hau alias Gepeng, generasi penerus pecinan tambak bayan, kepetung pegiat pelestarian tradisi Tionghoa tambak bayan. Pas mela krak merini aku sempat dikandani bulusuan nyekseni uripe tradisi leluhur Tionghoa. Uripe tradisi iki ketok toko ono ee panggonan sembahyangan gawe leluhur noksak benoma. Tradisi ku koyok kiri ni agama ee macem-macem ane sampek bayan ee. Tapi tradisi koyok apa sembahyangan nang wikil leluhur iki paca di anu di jalan nong li mo. Jendengi ae tradisi masiyo wargani ono sing duwe keyakinan sing gak podo ambek leluhur re. Warga iki sik kompak oleh bareng-bareng yogo tradisi. Kormat nang leluhur gak tau dilalek no. Nang nyeru sak benoma wis cemepak yosua sing dadi sarono tradisi komunikasi ambek leluhur re. Salah si jende warga sing jenengi sumiyati agomone islam. Kawe cilik sumiyati wis kepencut ambek islam. Dekne gak kangelan ngelakoni ibadah. Iki gak lio mergawung tuwone isok ngeregani opo sing dadi piliyane anae. Saiki sumiyati sing wis anak-anak gak lali mbales budi toleransini wong tuwone. Masiyo solati limang waktu gak tau bolong. Tapi sing jenengi kormat koyok adati wong tiongwa sik tetap dilakoni. Gaidak ni iki tradisi. Tradisi leluhur sing kudu tetap di jogok ke lestariani. Dudu agomo. Lek agomone yoiku islam sing wujud ibadahe rupa sholat limang waktu. Nuk kepercayaan tahun baru imlek. Dekne gak lali ngobong kertas koyok adati wong etnis tiongwa liane. Koyok pas mapak tahun baru imlek ngineki. Poro wargane wis ketok toto-toto ngronje kembang kertas gawing ramek nao tahun baru. Liane ono sing-sik nyengkut nyambut gawe. Supaya intuk tambahan koyok gai nutup kebutuhan keluarga. Penggawaian sing sak mestini dilakoni ambik wong lanang disengkut dewi masyo dek niweto. Kampung Tambak Bayan dati benteng pertahanan tradisi ambik adat tiongwa nang suro boyo. Telur, tengok gini kampung Tambak Bayan aku mungkasih belakaranku dino iki. Moga-moga cerita bab imlek isok nambah wawasan sampean. Termasuk nambah wawasan sampean bab kabudayan dulur-dulur tiongwa liang goni kuto suro boyo iki. Gelem kak gelem sing jeningi tradisi tiongwa iku dati salah si jening tradisi sing onok di ngone kuto suro boyo. Mulaiku tanggung jawab ala di wkabeh warga kuto suro boyo ngeramut opo sing dati ke aneka ragaman tradisi mbarek budoyo sing onok di ngone suro boyo. Wesa minyai, belakaraan dino iki ampe aku ketemu manah minggu ini acara belakaraan minggu ngaret. Wassalam. Terima kasih telah menonton!